Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel saya Mostofa SAI Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi tutorial terkait dengan cara cek tak bukti PDM non-ASN kemenak Untuk pendaftaran P3K tahun 2024 Untuk langkahnya silakan Bapak Ibu akses di portal pdm-non-asn.kemenak.go.id Selanjutnya silakan Bapak Ibu klik masuk Kemudian Bapak Ibu isikan user dan passwordnya Usernya menggunakan nick ya Bapak Ibu Kemudian masukkan password yang sudah Bapak Ibu buat Selanjutnya silakan Bapak Ibu sentang ya Bapak Ibu di bagian saya bukan robot Kemudian klik masuk Nah ketika berhasil masuk atau login maka akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu Di sini ada nama Kemudian ada datanya di sini ya Bapak Ibu Pastikan nick, nomor KK, kualifikasi pendidikan, jabatan formasi dan juga unit penempatannya ini sudah tepat ya Bapak Ibu Untuk cetaknya ya Bapak Ibu Untuk cetaknya silakan Bapak Ibu klik generate di sini Generate bukti formasi data dapat diunduk ketika telah tersedia Klik setuju Nah di sini sedang proses generate ya Bapak Ibu Proses generate dokumen mohon menunggu beberapa saat Dan di sini juga ya Bapak Ibu ada daftar pada tahap ya Bapak Ibu Nanti untuk pendaftaran P3K nya ini adalah pada tahap yang sudah ditentukan di sini Ini ada tahapannya ya Bapak Ibu Tunggu sampai proses generate nya selesai Nanti baru Bapak Ibu bisa cetak ya Bapak Ibu Ini akan saya coba untuk refresh Belum juga ya Bapak Ibu Akan saya tunggu terlebih dahulu Setelah ditunggu sekitar kurang lebih satu jam ya Bapak Ibu Akhirnya untuk proses generate ini sudah selesai Di sini ada menu cetak ya Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu cetak saja Ini hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu Di sini ada bukti formasi Cp3K kementerian agama tahun 2024 Di sini ada data diri Kemudian jabatan formasi ya Bapak Ibu Unit penempatan formasinya ada di sini Dan juga daftar pada tahap keberapanya juga di sini Jadi data ini sebagai dasar saat Bapak Ibu Daftar di SSCASN ya Bapak Ibu Jangan sampai keliru atau beda dengan data yang ini ya Bapak Ibu Baik terkait dengan kualifikasi pendidikan Jabatan formasi, unit penempatan formasi Dan juga tahap pendaftarannya ya Bapak Ibu Jangan sampai Bapak Ibu coba-coba memilih formasi yang semisal penempatannya itu lebih dekat dari tempat Bapak Ibu Karena di sini sudah tercantum ya Bapak Ibu Dan pastikan di sini ya Bapak Ibu Di bagian catatan ini silakan Bapak Ibu baca Bahwa dokumen ini bersifat terbatas sebagai syarat daftaran seleksi P3K formasi tahun 2024 Serta tidak untuk disebarluaskan Data yang disampaikan menjadi tanggung jawab yang bersangkutan Informasi-formasi disuruh berdasarkan ketentuan yang berlaku Dan yang terakhir apabila terdapat kendala dalam hal pendaftaran Dapat berkomunikasi dengan admin satuan kerja Jadi demikian ya Bapak Ibu cara untuk cetak bukti BDM non-ASN Kementerian Agama untuk pendaftaran P3K tahun 2024 Demikian yang bisa saya bagikan Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh